Hai cofrens, disini kita mempunyai soal mengenai fungsi. Yang ditanya, diantara fungsi berikut, mana yang merupakan fungsi identitas? Fungsi identitas itu adalah, jika ada fungsi fx, maka ini sama dengan hasilnya adalah x juga. Untuk x, bilangan real. Maka dari sini, jika digambar diagramnya, seperti ini. Ini x, ini fx, maka jika saya masukkan 1, maka hasilnya menjadi 1. 2, hasilnya menjadi 2, dan seterusnya. Ini n, hasilnya juga n. n itu bilangan. Oleh karena itu, kita lihat saja mana yang kiri dan kanannya sama. Oleh karena itu, dari sini, yang a, 12, 21. Sudah berbeda, artinya bukan. Yang b, 12, 12, 47 ke 47, 35 ke 35, 64 ke 64, 89 ke 89. Karena kita misalkan saja ini x, dan fx-nya sudah sama, maka ini merupakan fungsi identitas. Maka jawabannya adalah yang b. Maka ini solusinya, sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.